Semesta 24, 7 Agustus 2022, mengetengahkan informasi tentang persiapan pilkades rentak di Rokan Hulu baru capai 25 persen. Menjelang pemilihan kepala desa atau pilkades rentak pada 8 Desember 2022 mendatang, Panitia tingkat daerah kebupatan Rokan Hulu mulai mematangkan persiapan baik dari segi regulasi, penganggaran, maupun penyelenggaraan. Rapat Koordinasi Pilkades Rentak 2022 ini dipimpin langsung Bupati Rokan Hulu Sukiman di Aula Rumah Dinas Bupati, Jumat 5 Agustus 2022. Bupati Rohul Haji Sukiman dalam arahannya mengatakan, Rapat Koordinasi dengan Panitia Tingkat Daerah terkait pelaksanaan pilkades rentak 2022 ini bertujuan agar pelaksanaan pilkades rentak 2022 yang diikuti A69 Desa Serokan Hulu dapat berjalan aman tertib dan lancar. Upaya aparat keamanan paling penting dalam pelaksanaan pilkades rentak 2022. Tentunya, kami berharap sinergitas dan koordinasi antara pemerintah daerah, Horty dan Teddy terus dibangun untuk mewujudkan suasana yang kondusif, sehingga dalam pelaksanaan terhadap tahapan hingga pemilihan, nanti berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan, kata Sukiman. Terkait pengamanan pilkades Kapolres Rokan Hulu AKBP, Pangu Caprio Sugito S3MH mengaku pihaknya siap mensukseskan pilkades rentak 2022. Pohres Rokan Hulu akan membuat petak kerawanan. Pihaknya akan selalu berkoordinasi dan memonitoring jajarannya di setiap polsek. Hal ini guna mewujudkan suksesnya pelaksanaan pilkades rentak tahun 2022 di Kabupaten Brohul. Sementara itu, PLT Kades DPM PD Rokan Hulu Prasetio MPP mengatakan, Rapat Koordinasi Tingkat Penitia Daerah ini merupakan rapat awal untuk menyiapkan pelaksanaan pilkades rentak 2022, supaya berjalan aman, lancar, dan sukses. Kita setiap tahapan akan selalu monitor, apalagi yang menjadi atensi khusus terutama penetapan DPT, TPS, dan penganggaran. Terkait kekurangan anggaran, lebih kurangnya 2 miliar tentunya kita akan menuruti TAPD yang dapat menganggarkan di APBD Perubahan 2022 ujarnya. Demikian informasi ini disampaikan terdapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya, kami dari Semesta24 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton!